Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita saat mencuri uang tunai ratusan ribu rupiah di dalam tas milik jamaah yang sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Baitul M. Yuminin di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, nampak pelaku berbaju kuning terlihat gelisah saat mengamati situasi di sekitarnya. Setelah memastikan seluruh jamaah fokus sholat subuh, pelaku kemudian mengambil tas korban secara perlahan dan membawanya ke belakang. Saat berlindung di balik tiang tembok, pelaku begitu leluasa membongkar tas korban dan mengambil uang tunai senilai 200 ribu rupiah. Usai mengambil uang tunai, pelaku kemudian mengembalikan tas korban yang masih berisi handphone dan surat berharga, lalu kabur. Aksi pelaku terbilang nekat, lantaran beraksi di saat situasi sedang ramai oleh puluhan jamaah yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Korban baru sadar, setelah hendak membayar sedekah dan melihat uang tunai yang baru saja dimasukkan ke dalam dompet, sudah kosong dan dibawah kabur pelaku. Dia memang hanya untuk ambil barang saja, karena dia hanya duduk lama, buka itu di belakang kemarin dulu, dia lihat itu tas, ambil, tidak sholat. Setelah itu tadi, setelah itu tadi ambil, langsung keluar juga. Berarti dia sudah mengintam memang berarti? Sepertinya begitu. Dari keterangan pengurus masjid, korban diketahui telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap agar pelaku segera ditangkap. Lantaran dianggap sangat meresahkan para jamaah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih telah menonton! HUT RI ke-79 memaju PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTNG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton! Untuk kelanjutan bagi PLN KELUWU ini, mungkin Bapak-Ibu tahu bahwa PLN KELUWU ini penasangnya luar biasa, penuh dengan... Pembangkit yang memiliki kapasitas 40 MW ini akan meningkatkan keandalan dan daya mampu kelistrikan sistem LUWU TOILING. Selain itu, beroperasinya pembangkit ini nantinya akan mereduksi penggunaan BBM untuk operasional PLTD sehingga PLN dapat menghemat biaya pokok produksi hingga mencapai 20 miliar per bulan. Adanya PLTNG KELUWU ini juga akan membantu mengurangi emisi CO2 sebesar 105 ribu ton per tahun sebagai salah satu bentuk upaya transisi energi yang tengah dijalankan PLN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!